Rumah sakit harus selalu aman dan bersih. Tapi tim kebersihan sedang makan siang. Setidaknya kita tahu dari mana slime itu berasal. Kayaknya sih itu bukan yang terakhir. Gimana kalau kita periksa aja? Aku tahu, kita akan bersihkan yang menyumbat lubang hidung dengan sedikit semprotan. Tapi hati-hati ya, bisa tertular nanti. Permen loli unicorn, dia mau menggigitnya. Tunggu, tidak, loli itu dijilat. Kayaknya sih, mereka nggak bercanda saat bilang ini permain keras. Oh, gigi itu harus dicabut. Apa yang kita butuhkan? Busur, anak panah, dan banyak tali. Ikat aja talinya pada gigi yang rusak itu. Oke, buat seperti Cupid, bidik, dan lepaskan. Lepas begitu aja. Sekarang, ronde kedua. Tunggu dulu, ini butuh seorang spesialis. Tahu kan, orang ada yang makan kaktus, tapi nggak itu. Aduh, tertusuk duri. Ini butuh alat yang sangat spesial. Ekstraktor racun. bisa dipakai untuk duri juga. Mudah dan nggak pakai sakit. Eh, nggak juga, ding. Cepat, subscribe ya, supaya menghibur dia. jarum emang bikin ngeri, tapi kayaknya ada yang sudah waktunya untuk disuntik. ini ada selotif bermotif permen tongkat. Ayo, siapkan jarumnya. Oke, oke, kita bisa kerjasama. kita mulai dengan jarum yang nggak terlalu nakutin. Dan tutup unicorn karet lucu dan mungil. Lihat, udah selesai dan beres deh. Pernah denger, nggak ada baju, nggak ada sepatu, nggak ada layanan? Jangan marah, berkreasi aja. Yuk, kita siapin. Alat pembersih khusus milik kami. Kita mulai pengejaran. Tandai musiknya. Oh, anak ini beneran licin. Oke, istirahat dulu dan rehidrasi. Atau lebih seru lagi, tuangkan ke sepatu bot khusus ini. Tambahkan bahan istimewa, permen min. Wah, udah mulai berbusa. Tampaknya dia mulai tertarik nih. Ayo, masukkan kakimu. Hah, segar dan bersih. Dengan sedikit rasa min. Wow, menaranya keren banget. Ruang bermain ini seru. Hei, hati-hati dong, dok. Nggak apa-apa, dia tahu cara seru-seruan dengan balok. Isi cetakan dengan permen jeli dan lelehkan. Sebentar aja, jadi bentuk balok kecil yang lucu. Keluarkan dari cetakan dan buat menara baru. Keluarkan dari cetakan dan buat menara baru. Ah, stop nangisnya. Mainan barunya asik lho. Dan setelah selesai, bisa dinikmati. Tapi jangan terlalu banyak makan permen jeli. Karena kita juga punya marshmallow. Tapi sisakan sebagian untuk pasien. Karena ini berguna ketika waktunya minum pil. Lagi pula, pil nggak mudah untuk ditelan. Atau dicerna. Ternyata. Tangkapan yang bagus. Ini perlu cara yang khusus. Mesin penjual permen punya kami. Tuangkan permen warna-warni ke dalamnya. Dan selipkan pil itu di dalam tumpukan. Goyangkan. Dan ayo kita coba. Tangkap permen sebanyak yang kamu bisa. Di antara hadiah spesial lainnya, ada yang rasanya kaya obat. Seorang profesional harus selalu tunjukkan yang terbaik. Jadi, aku akan menjaga lipstikmu. Hei, harusnya kita pakai crayon. Sebenarnya, tampak lebih bagus begini. Ya, selama tetap di dalam garis. Gawat, kayaknya ada yang akan dimarahin. Hmm, mungkin kita harus membuat sesuatu untuk kamu mainkan. Ambil coklat pink dan lelekan menjadi cairan. Cepat, sebelum mengeras, tuangkan ke dalam wadah lipstik kosong. Dan pastikan beneran kosong. Sekarang, ini jadi camilan permen baru. Nih, cobain deh. Wow, sepertinya ada yang suka coklat. Dan yang kumaksud, bukan pomni. Nah, cuma tinggal satu pertanyaan. Dimana kamu sembunyikan simpanan rahasiamu? Tunggu, mungkin pomni tahu. Lupakan coklat. Badut ini punya seluruh isi toko permen di tubuhnya. Sudah tahu kalau dia bawa pengaruh buruk. Kamu bisa menikmati coklatmu. Sambil makan sayuran juga. Plus, taburan. Selalu ada tempat untuk taburan. tapi jangan sampai permen enak ini terbuang sia-sia. Maaf, anak-anak. Ini kabar buruk. Kalian terkena jerawat. Siapkan sarung tangan. Waktunya pencet jerawat. Tahan ya. Mungkin terasa seperti dicubit. Ih, untung dia pakai masker. Dan kamu juga bisa pakai masker. Tunggu hingga kamu rasakan manfaatnya. Oh, dokter. Kayaknya kita punya masalah. Kita kasih tahu dia pelan-pelan. Duh, gimana dong nih? Aha, daun kol. Potong menjadi berbagai bentuk. Buat satu untuk setiap jerawat. Semoga aja kali ini bekerja lebih baik. Lihat. Ini stiker jerawat alami. Kamu jadi cakep. Apa yang nggak bisa diselesaikan oleh kol? Jangan khawatir, Mr. Pickle. Dokter akan memeriksamu. Segera. Aku takut mengetahui apa isinya. Oh, tidak. Detak jantungnya. Harus hati-hati banget. Tunggu. Emang, dia punya jantung? Apapun itu, dia tetap dapat permen loli. Pasien selanjutnya. Sejak kapan kepalamu bisa dilepas? Yuk, kita lihat dalamnya. jadi ke sini perginya si jantung. Kita tambahkan hal lain agar dia ceria. Tempel plaster untuk menyambungkannya. Dan kembali ke tubuhmu. Miss Melon dalam keadaan darurat. Lihat aja gusinya. Ayo kita perbaiki. Mungkin sebaiknya dibius sedikit dulu. Menurut kamu, dia kenapa ya? Benar, kata dokter. Membersihkan gigi dengan benang itu penting. Mungkin sebaiknya kita angkat. Apapun ini. Sudah tampak jauh lebih baik. Mumpung lagi di sini, sekalian aja memeriksa kondisi gigi. Oh, ada yang akan dikunjungi perigigi nih. Tapi untuk sementara waktu, kamu butuh gigi baru. Jika terlihat aneh, semprot air aja. Sekarang tampak baru. Oh, tidak. Pak Nanas tampak kesal. X-ray biasa bisa mengetahui akar masalahnya. Selamat. Anak Anda Unicorn Mungil. Sekarang, waktunya tidur agar kami bisa memeriksanya. Jangan keluarkan organ yang penting. Wow, Unicorn Crystal. Sangat berkilau. Mumpung ada, cicip sedikit, nggak apa-apa. Kasih glitter. Jawaban untuk apa saja. Nah, ini butuh dua plaster. Semua lebih baik. Nona Jeruk, kamu harus lebih hati-hati menggelinding. Terutama saat dalam kondisi ini. Dia akan melahirkan bayi. Untungnya, dia tidur. Sebentar lagi, kita mungkin akan melihat kepalanya. Oh, jadi inilah asal buah jeruk keprok. Sekarang, kita butuh jarum dan benang. Jangan pernah merendahkan kedahsyatan kelas menjahit. Bagus, sudah dijahit. Sekarang, dibersihkan. saatnya untuk reuni keluarga. Oh. Harus ada yang beritahu Pak Tani tentang buah yang sakit ini. Kita coba apakah bisa menyembuhkan infeksinya. Permen jeli cacing. Buang dengan tepat. Apa? Suster harus makan juga. Masukkan yang manis dan tutup kembali. Langit jatuh. Bukan, tunggu. Hanya pisang. Pisang sakit. Jangan khawatir, kami cek apa masalahnya. Ambil spidol untuk menandai areanya. Oh, itu spidol yang wangi ya. jadi penasaran apakah kita bisa transplantasi kulitnya. Aku tahu pisang ini sedih, tapi dia benar-benar biru. Sedikit hijau di sekitar insangnya juga. Kok bisa ada di dalam kulitnya ya? Bagus, kita dapat donor. kita hanya perlu bentuk yang mirip dengan yang lama. Bayangkan, lututnya lama bisa jadi dahi baru. Aku yakin lebih mudah jadi hijau dari yang orang bilang. Tentunya, kita harus memastikan semua ada di tempatnya. Oh, lihat senyumnya. Mungkinkah dia akan mulai tren baru? Panah? harus diikuti. Mungkin saja ada permen. Boneka teddy. Oh, mungkin X menandai lokasinya. Memang bukan buah, tapi seberapa sulit mengoperasi mainan. Lihat, ada balon di dalamnya. Balon air. Permen jelly. Orang bilang nggak ada makan siang yang gratis. Tunggu sebentar. Bahkan ada banyak permen. Tapi, buka dulu bungkusnya untuk memastikan. Nggak apa, masih ada permen jelinya nggak? Eh, mungkin sebaiknya diperban aja semua. Kami sudah menunggu kamu. Kamu ganti jadwal lima kali. Jadi, Kissy Missy, apa sih masalahmu? Nah, pertama, kita bisa mengangkat benda hijau ini. Hati-hati, aku tak yakin tulang ini posisinya di luar. Tapi kan, kamu yang dokter. Dan kakinya sudah terlihat jauh lebih baik. Jangan lupa untuk menambahkan isian dalamnya. Sekarang, kita akan buat gipsnya. Untung saja, kita punya persediaan bubur kertas ini. Potongan pipa ini bagus untuk jadi penguatnya. pastikan pastikan aja semua tertutup di dalam. Jauh lebih baik. Sekarang harus ketemu suster untuk validasi parkir. Pak Pisang sangat ingin punya tato palsu. Kalau putus dari pacar, mudah dibersihkannya. sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Sudah terlanjur. angkat aja. Untungnya, kita dapat donor yang mau membantu. Kebetulan, pacar barunya bernama Kate. Semoga saja, pisang-pisang ini tidak terbelah dalam waktu dekat. hal seputar kedokteran seru. Sampai jumpa lagi. Episode bonus. Salam Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ayo, kita bersihin kamu. Sekarang kita tambal pakai apa ya? Aha, kayaknya permen cocok banget. Hmm, yang ini agak kebesaran. Tapi yang ini pas banget. Dan bentuknya bahkan mirip. Jepit rambut baru. Gak gampang jadi pisang belakangan ini. Badannya cuma sisa setengah. Tapi ini alasan yang tepat untuk makeover. Jangan lupa lem dan glitter. Lihat, sekarang dia jadi putri duyung. Ada yang mau berenang? Airnya hangat lho. Jejak permen? Ayo, kita ikutin. Lalu makan. Ini tuan semangka dan dia lagi sakit gigi. Ayo kita bersihin dia. Mari kita siram dulu. Oh iya, semua semangka yang keren itu gak berbiji. Dan semua semangka wajib tampil keren. Nih, kawat gigi ini bakal membantu gigimu. Ingat, gigi yang sehat itu penting. Tanpa gigi sehat, kita gak bisa makan permen. Brokoli ini mau ngebut. Energinya melimpah. Pasti karena asat besi. Oh, lengannya patah. Kasian. Lendir ini bakal menempelnya kembali. Tapi mari main aman dan buatin dia jipsum. Balok ini bakal jadi alat yang sempurna. Tapi jangan lupain bagian yang paling penting. Tanda tangan. Jauh lebih baik. Sekarang, ayo kita ngebut lagi. Kayaknya, Tuan Pisang lagi dalam kondisi yang sulit. Mari kita mulai. Dari mencabut duri ini. Sekarang, cek detak jantungnya. Hmm, mari kita lihat isinya. Dia udah dibius. Mari kita bedah. Kayaknya, Sonic terjebak di dalam. Gimana kalau kamu nyari tails? Oke, mari kita tutup lagi. Sekarang, dia siap pergi. Doktor, cepat. Air ketuban buaprika pecah. Oke, tarik nafas. Jangan tegang. Sekarang, mari kita lihat isinya. Sejauh ini aman. Sedikit lagi. Selamat ulang tahun. Ini dia, si bayi paprika. Utuk-utuk-utuk. Oh, imutnya. Kamu layak buat liburan. Waktunya berjemur. Lihat, semuanya pada ikutan. Kayaknya, dokter kita harus bekerja lagi. Paling nggak, kita bisa istirahat bentar. Aha, ini dia yang kita butuhin biar kismis tadi mengembang lagi. Ayo, kita icipin dulu. Sekarang, kepasian kita. Wow, sekarang dia jadi anggur lagi. Dan ingat, kamu wajib pakai tabir surya. Dan kita bisa kembali menikmati liburan. Nona roti kita kayaknya butuh bantuan. Lihat deh, ada serangga besar. Aduh, padahal tinggal dikunyah. Bahan yang segar ini solusinya. Warnanya udah mulai kembali. Dan kita bahkan punya sumbangan spesial. Kita punya tomat bentuk hati. Kita belum selesai. Dia terlalu kering. Saus tomat ini solusinya. Bentar lagi, dia bakal kembali segar. Jauh lebih baik. Dia jadi menggiurkan lagi. Kakak beradik wortel ini dekat banget. Hubungan mereka super erat. Oke, bahkan sampai ke badannya. Oh-oh, mereka punya satu hati. Untungnya, hati mereka besar. Nah, cukup untuk dua wortel. Mari kita tutup. Dan terus perhatikan monitor mereka. Oh-oh, mereka butuh perawatan kejut. Oke, satu, dua, tiga, aman. Oh, mantap. Mereka udah bangun. Ayo kita ke mal. Semoga ada diskon beli satu gratis satu. Ayo, dok. Pakai kacamatamu. Tuan Lemon, aku hampir mau nangkep kamu. Eww, kamu kelihatan kurang baik. Gimana kita bisa bersihin kamu? Kita butuh kuas yang besar. Dan pasta gigi untuk menjaga kesegarannya. Sekarang, kembali gosok. Mau gimana juga? Obat terbaik adalah olahraga. Sip. Kita bisa bersihin sisanya. Sekarang, waktunya makeover. Mari mulai dari tindikan. Oh iya, sedikit rambut juga gak ada salahnya. Sekarang, dia hampir siap buat pertunjukan besarnya. Ada yang mau nyanyi bareng? jeruk ini kasihan banget. Dia pasti sedih. Kamu gak apa-apa kan, jeruk? Kita cuma perlu mengambil sampel. kelihatannya gawat. Kelihatannya gawat. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Oke, dok. Apa yang kamu lihat? Oh, ada banyak wajah sedih. Jangan khawatir. Kita punya pendonor yang tepat untuk membantunya. dan dia datang dengan cepat. Transfusi ini pasti membantumu. Soalnya, Jus punya banyak vitamin. Lihat, kamu jadi seperti buah segar lagi. Hati-hati. Ini situasi yang rumit. F, tapi A dulu. Astaga, kamu kenapa? Nah, ini bisa memperbaiki matamu. Gak yakin deh ini apa, tapi kami akan bedah. Lagi pula, cuma ini cara melihat yang ada di dalamnya. Wah, kantong. Dan ada huruf di dalamnya. Mari kita buang slime yang berlebih ini. Nah, cuma ini yang kita butuhkan, bukan? Freddy yang malang sakit kepala. Ayo kita operasi. Hanya perlu membuat beberapa sayatan. Sepertinya ada sesuatu. Huruf F. Beruang bodoh, kamu butuh otak betulan. Nih, yang ini pas untukmu. Hei, lihat, ada mermaid. Atau, merjay. Mari kita bedah dalamnya. Habis ini, kita bisa makan sandwich tuna. Jay bebas. Ayo kita kasih dia kaki. Tahu nggak, sisik ini bisa jadi pakaian renang yang bagus. Lihat tuh, pas banget kan? B. Awas, ada sepeda. Jangan khawatir. Pakai ini saja. Bentuknya juga mirip huruf B. Sementara lagi beres. Kamu jadi benar-benar baru. Oke, kita harus beresin gigimu. Yang hitam diganti saja. Hah, lumayanlah. Sekarang, kita bor lubangnya. Buang semua kotorannya, dan tambal. Sekarang, senyum yang lebar. Wow, A bertelur. Dan sudah menetas. Burung opila. Tapi sayapnya nggak ada. Jadi, potong saja mainan popit ini. Jadi deh sepasang. Waktunya terbang. Tunggu, itu bukan kaktus. Itu U. Kita butuh metode tidak langsung. Dengan pompa ini, mereka langsung terbang. Sekarang, isi lubangnya. Tambah kilauan saja gimana. Ayo makan. Tunggu. Ini bukan permen. Ini kentang. Kentang yang juga pasien. Mari kita lihat dalamnya. Siapa sangka mengupas kentang mudah banget. Keluarkan sebagian di tengah. Dan sekarang, wajah barunya. Paprika yang kuat. Baunya tajam. Perlu akses ke dalam nih. Ah, banyak banget kotoran. Yah, itu nggak bisa keluar sendiri. Sekarang, kita tiup balonnya. Untuk membuat pengganti di dalamnya. Dan karena udah nurut, kamu dapat balon. M, matamu kenapa? Hilang. Nah, kami tahu di mana ada penggantinya? Rasanya enak. Tapi yang ini, sih, jangan dimakan. di dalamnya. Oh, F, kamu bikin berantakan. Tapi masih ada sisanya sih. Tahu nggak, mereka perlu mata. Jangan lupa menambahkan pupil. Dan hasilnya, mereka jadi nggak asing lagi. S memang licik. Kadang dia kena batunya. Nggak masalah. Kamu bisa dibetulin dengan pop tube. bisa dibengkokkan, jadi bentuk apapun. Buat huruf O. Gimana kalau C? Waktunya J. Sekarang P. Tapi yuk, kita kembali ke asal. Oh, B, ini bukan hari baiknya. Tunggu deh. Ada yang nggak beres. Ini cuma kostum B. Ternyata, dalamnya F. Atau, ada huruf yang lebih kecil. Mari kita bersihkan. Wah, huruf L dan Y mini. Kita kembalikan ke kostum. Ya, mereka akan baik-baik saja.